Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi HP kita yang tidak bisa menggunakan panggilan telepon ya teman Baik itu ketika kita menggunakan panggilan keluar atau mungkin ketika kita menerima panggilan Jadi sama-sama tidak bisa Nah contoh kasusnya itu seperti ini ya teman Disini saya contohkan ketika saya ingin memanggil nomor seperti ini ya Kemudian saya panggil seperti ini Nah disini itu langsung berakhir ya teman untuk panggilannya ya teman Jadi disini kita tidak bisa memanggil keluar maupun menerima panggilan masuk ya teman Untuk HP biasa ya jadi bukan panggilan ucap, panggilan telegram atau mungkin panggilan yang lainnya Nah bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya disini langsung saja kita praktekkan ya Ini saya bagikan dua cara ya teman Langsung saja kita ke cara yang pertama Untuk yang cara pertama ini sendiri ya teman Teman-teman itu wajib mengecek jaringan di HP-nya ya teman Jadi disini silahkan teman-teman cek dulu ya jaringan di HP-nya itu apakah benar-benar lancar atau tidak Disini kita coba restart saja ya untuk jaringan kita Teman-teman bisa aktifkan saja untuk mode pesawat di HP-nya seperti ini Kita tunggu selama 10 detik ya teman-teman Kemudian kita bisa non-aktifkan kembali untuk mereset jaringannya Seperti itu untuk mode pesawatnya Kemudian langkah selanjutnya silahkan teman-teman coba restart saja ya untuk HP-nya ya Disini kita beli saja mulai lagi Nah setelah kita restart untuk HP kita silahkan coba lagi ya teman-teman apakah HP kita itu sudah bisa kita gunakan untuk memanggil telepon atau belum Nah apabila belum kita lanjut ke cara yang kedua Nah disini untuk yang cara kedua ya teman-teman kita cek saja untuk setelan jaringan di HP kita apakah sudah benar atau tidak Caranya kita buka saja pengaturan di HP kita yang ini Lalu disini kita pergi saja ke bagian koneksi ya teman-teman yang ini kita buka saja Lalu kita beli saja bagian jaringan seluler ya teman-teman yang ini kita buka saja seperti ini Nah disini kita cek dulu ya teman-teman untuk yang pertama kalinya yaitu mode jaringan ya Ini mode jaringan 3 ya teman-teman kita klik saja Nah disini teman-teman itu wajib memilih salah satu dari ini ya Jadi jangan pilih yang LTE only ya teman-teman atau 4G only Karena apabila disini apabila kita pilih ke LTE only itu sudah pasti untuk HP kita itu tidak akan bisa kita gunakan untuk memanggil telepon ya Karena untuk jaringan LTE only itu hanya bisa kita gunakan untuk internetan saja ya Seperti ini khususnya ya teman-teman yaitu yang mode jaringan 3 yang ini punya saya ternyata itu Untuk settingannya itu LTE saja Jadi disini saya ubah saja ke LTE 3G dan 2G ya teman-teman sambung otomatis seperti itu Jadi pastikan untuk mode jaringan atau setelan jaringan yang kita gunakan yaitu jangan sampai LTE only atau LTE saja atau mungkin 4G only seperti itu Kemudian yang selanjutnya yaitu nama poin akses ya teman-teman kita klik saja seperti ini Disini pastikan untuk nama poin akses itu benar ya teman-teman atau APN ya apabila kita menggunakan HP yang lain seperti itu Disini coba teman-teman bisa reset saja ya teman-teman kita klik saja yang Jadi jika yang ada di kanan atas disini kita bisa reset ke default ya Kita klik saja reset seperti itu Nah setelah seperti ini disini seharusnya untuk HP kita itu sudah bisa kita gunakan untuk memanggil kembali ya teman-teman Atau menerima panggilan kembali ya seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial seingat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya